Pimpinan DPR RI mengapresiasi penyelenggaran Pacific Exposition yang diinisiasi oleh Kedutaan Besar Indonesia di Auckland, Selandia Baru. Event ini dapat membuka market baru bagi produk-produk unggulan Indonesia di negara-negara kawasan pasifik. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan penyelenggaran Pacific Exposition yang berlangsung selama tiga hari tersebut mempertemukan para pengusaha dari negara-negara di kawasan pasifik. Acara ini dihadiri hampir seluruh negara di kawasan pasifik termasuk Indonesia sebagai inisiator. Fadlizon berharap pemerintah perlu melihat pasar di wilayah selatan Indonesia yang potensinya sangat besar. Saya pikir ini merupakan sebuah perkenalan untuk membuat satu jembatan hubungan antara bisnis pelaku ekonomi dengan people to people, masyarakat juga, dan juga semua elemen-elemen masyarakat supaya membuat pasifik ini menjadi semakin kuat. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan selain untuk menguatkan posisi ekonomi di kawasan pasifik, Indonesia juga dapat menguatkan posisinya di bidang politik. Terkait isu miring tentang Papua, Agus menegaskan Papua jelas merupakan salah satu wilayah NKRI yang harus disosialisasikan kepada negara-negara di kawasan pasifik agar terbentuk pemahaman bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. Hal yang berkaitan dengan Papua, baik Australia maupun New Zealand, suka ngikut-ngikut juga. Untuk itu kita tunjukkan bahwa Papua juga bagian dari Asia Pasifik. Untuk itu kita berkewajiban untuk memperkuat dari Asia Pasifik. Dan NKRI sudah harga mati, tentunya kita harus memperjuangkan. Dari Auckland, Selandia Baru, Mawardi, TVR Parlemen, melaporkan.